Hai di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya finishing pada sebuah desain engineering Oke di sini saya memiliki desain part dan ini digunakan untuk QC di perusahaan alat ini nantinya akan digunakan oleh operator dan terbuat dari material aluminium Oke Hai biasanya operator ketika membuat spare part seperti ini tentunya dia akan mengerjakan apa yang sesuai dengan gambar di IPT dan IDW seperti ini misalnya ada sudut lancip ada sebuah oval lingkaran ada rumah piring disini dan tentunya kita mendesain awal dengan tahap seperti ini belum di finishing finishing itu sendiri artinya apa sih finishing itu sendiri artinya kita membuat spare part ini lebih safety lebih layak digunakan dan juga lebih enak ketika di assembling misalkan kita membuat gambar seperti ini ya kan dia memiliki sudut-sudut lancip ini secara fungsi masih bisa digunakan tetapi ketika kita nanti tersentuh oleh tangan tentunya ini menjadi hal yang sangat berbahaya ya sudut-sudut lancip seperti ini harus kita finishing biasanya sering kita gunakan untuk meng finishing yaitu jemper dan fillet seperti jemper kali ini bagian lancip seperti ini kita jemper Oke kita apply kemudian apabila nanti terkena tangan ya itu tadi adalah jemper 2 kita lakukan jemper yang lebih kecil misalkan 0,5 pada permukaan disini finishing memang terlihat dan dirasakan lebih lama Oke tentunya ini juga akan berpengaruh di pengerjaan oleh operator operator akan lebih lama mengerjakannya tetapi finishing seperti ini minimal harus kita tampilkan mungkin cara kerjanya tidak harus di finishing menggunakan mesin di gerenda juga bisa asalkan menunjukkan kita jelaskan bahwa ini tidak boleh lancip Oke kemudian juga lubang kita lakukan jemper lebih kecil lebih kecil 0,3 sehingga nanti lubang bekas pengeboran biasanya ya kemudian di finishing bagian atasnya di gerenda tentunya ini akan menjadi lancip sehingga kita tunjukkan bahwa pengeboran ini selain kita kita berikan chamber untuk agar tidak lancip ya tersentuh tangan tentunya mempermudah soft masuk ke lubang jadi fungsi chamber itu sendiri juga banyak apalagi ini bearing ya dimana ujungnya harus kita chamber Hai finishing finishing seperti inilah yang harus kita lakukan Oke terutama juga lubang yang memiliki drat whole drat kita berikan chamber juga Hai misalkan biasanya kalau 2 mili itu terlalu besar ya 0,3 biasanya kalau lubang sekiranya ini Oh kurang besar agar lebih mudah masuk lagi apabila ujung baut masuk berarti 0,5 ya cukup sedang 0,5 dengan cara inilah kita mengantisipasi part ini menjadi part yang berbahaya ketika dipegang yang nanti oleh customer ini juga fillet bisa kita lakukan kita berikan disini di ujung bagian ini dan ini kita klik OK dan selesai dan kita juga selain memberikan gambar finishing seperti ini chamber fillet memperhatikan bagian ujung-ujung yang lancip tentunya kita harus memberikan arahan secara langsung pembicaraan secara langsung kepada operator mesin bagian yang lancip tolong di finishing tolong dipersihkan tolong di kerenda yang rapi biasanya seperti itu ya Hai sehingga apa ketika nanti spare part ini jadi tentunya menjadi spare part yang yang terlihat profesional terlihat profesional terlihat bagus sehingga customer tidak kecewa ya memesan di tempat kita seperti ini dan lakukannya saya di video saya sebelum-sebelumnya juga saya jelaskan lakukan tahap finishing di bagian akhir kita selesai sempurna dalam membuat spare part lakukan di tahap akhir jangan sampai ketika kita baru mengekstrude bagian katakan L seperti ini ya kemudian kita langsung berikan finishing chamber kemudian barulah kita menggambar oval itu keliru itu cara yang rawan bahaya lakukan finishing di tahap akhir seperti di aktual atau di operator secara langsung ya mereka akan membuat spare part ini terlebih dahulu ketika nanti ujung-ujungnya lancip barulah finishing dilakukan di tahap akhir jadi seperti itu untuk video saya kali ini mengingatkan juga handle handle seperti ini benda-benda bubut lakukan finishing chamber terlebih dahulu kalau ini bisa kita lakukan chamber terlebih dahulu kemudian extrude untuk kenar lednya ya atau kenar linknya barulah kita rotasi pada peternya ini juga belum saya finishing ya kita berikan jumper bagian sudut ini 0,5 karena sama lubang untuk masuk pertama pada soft ini juga 0,5 kita berikan ini juga sehingga terlihat sempurna oke demikian ya untuk video saya kali ini lakukan tahap finishing mungkin ini agak sedikit ribet sedikit panjang tetapi kita tekankan safety pada part itu sendiri tampilan yang bagus pada part itu sendiri demi kenyamanan customer dan fungsional secara keseluruhan semoga video saya kali ini bermanfaat dan terima kasih kemudian berikan